Ya The Headlands kembali menjumpai Anda, kali ini kami mengangkat topik menunggu jawab pres Jokowi. Untuk membahasnya kami telah mengundang Eriko Sotarduga, wakil sekjen PDI Perjuangan, dan Patrice Triokapela, sekjen Partai Nasdem. Dua partai ini sejak awal telah sepakat untuk berkoalisi. Kali ini kami hadirkan pula Don Bosko Selamung, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, dan Hedi Lugito, pemimpin redaksi Majalah Gatra. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di The Headlands. Detik-detik pencalonan cawapres dan capres pasangan ke KPU sudah akan terjadi ya. Jokowi Dodo sudah didaulat menjadi capres dari PDI Perjuangan sebelum pemilu legislatif lalu, namun siapa cawapresnya? Sampai sekarang belum juga diumumkan. Siapa saja yang kemudian masuk gursa? Dan berikut ini laporan. Sejak diprediksi menjadi pemenang pemilu legislatif, PDI Perjuangan dan Jokowi Dodo langsung tancap gas mencari kawan koalisi. Tak perlu waktu lama, seperti parpol lain, PDI Perjuangan cepat mencapai kesepakatan dengan Partai Nasional Demokrat. Koalisi ramping tadi sudah cukup untuk melenggang ke ajang pemilihan presiden dan wakil presiden. Belakangan, Partai Kebangkitan Bangsa bergabung. Jadilah koalisi tiga kaki yang menyatukan kekuatan nasionalis dan Islam sebagai pengusung Jokowi Dodo. Sebulan terakhir, siapa nama cawapres yang akan diduetkan dengan Jokowi masuk bursa politik? Di antaranya muncul nama Yusuf Kala, Mahfud MD, Abraham Samad, hingga mantan Kepala Staf Angkatan Darat TNI, Riamizat Ria Kudu. Satu, dia bisa bekerja sama selama lima tahun sebagai calon wakil presiden. Dia bisa memposisikan posisinya sebagai wakil presiden selama lima tahun. Jangan wakil presiden, tapi actingnya presiden. Kalau feeling saya, kalau melihat tadi penegakan hukum, Gus Wah tidak menyampaikan secara eksplisit nama, tetapi kalau tadi masalah penegakan hukum, masalah reformasi birokrasi, feeling saya mengarah ke sana. Kini siapa cawapres Jokowi? Kabarnya sudah mengerucut dan tinggal diumumkan. Siapa akhirnya tokoh yang terpilih menjadi cawapres Jokowi? Ada sejumlah nama dan kemudian siapa yang akan terpilih? Sebenarnya kalau melihat koalisi Bang Don, sudah cukup mau sama Nasdem juga, hanya sama Nasdem juga sudah oke gitu, tambah PKB oke, tetapi sekarang persoalannya adalah cawapres. Itu betul, tetapi gini, ada yang bilang sudah mengerucut tinggal beberapa nama, sebetulnya sudah dikatakan. Tetapi pesan yang keluar itu, pesan yang keluar itu masih begitu beragam. Jadi kemudian kita juga sebagai wartawan bahkan, masih juga berpikir siapa yang benar. Apalagi ada beberapa drama, beberapa hari terakhir. Misalnya, Jokowi ke Jogja, ketemulah di bandara dengan JK. Sampai di Jogja, ketemulah dengan Abraham Samad. Lalu kemudian dalam waktu dekat, akan ada Jokowi di Makassar, sama Eriko ini lagi ketemunya. Ya, cuma hebat kan? Kemenadu dulu. Kemenadu dulu. Tapi memang cukup menarik, karena bagaimanapun juga, oke, PDI perjuangan sudah ada Pak Jokowi, sementara Gerindra dan kemudian Agolkar, masih lebih jauh lagi jalannya. Mas Eriko, bagaimana sih, cara memilih cawapres? Ya, tentunya kan, yang paling pertama kita melihat, bahwa cawapres ini tentu harus melengkapi, apa yang ada di diri Pak Jokowi tentunya, seperti tadi sudah disampaikan, reformasi birokrasi, penguasaan ekonomi makro, dan banyak hal lainnya, yang itu yang sedang dipersiapkan, untuk melihat sebagai sosok calon wakil presiden, bisa secara utuh, di dalam 5 tahun bersama-sama, tapi juga yang tidak bisa dipungkiri, juga yang juga sangat penting, elektabilitas, yang bisa diterima oleh masyarakat banyak. Apakah jualannya akan kemudian dibeli oleh masyarakat, itu yang pertama? Sebenarnya bukan karena soalnya, tapi kan bagaimanapun juga, yang akan memilih nanti kan rakyat, masyarakat, iya rakyat. Bukan partai yang nanti memilih, tapi seluruh rakyat Indonesia, dan tentunya ini harus, ini yang sekarang sedang kita serap, baik bersama-sama dengan Nasdem, kita serap dari seluruh kader-kader kita, yang ada di Indonesia, kemudian juga kita juga melibatkan juga survei, dan ini tentu, dan partai-partai koalisi juga, dan partai-partai yang bersama-sama dengan kita, bekerja sama dengan Pak Surya Pahlo, tentunya dari Nasdem, nanti dengan PKB, dan ini semua nanti dirangkum, dan keputusan akhirnya ada di Bumega. Mas Bumega dan Pak Jokowi ya? Surveinya kan sudah selesai, mesti ya kan? Sekarang tidak lagi survei lagi kan? Mestinya tidak ya? Mestinya tidak. Sudah di kantong, Pak Jokowi bilang, ada di kantong Bumega, ada di kantong Pak Surya, ada di kantong Pak Jokowi. Saya berharap Mas Hendriko, ngintip kantongnya Bumega, Sama sekali tidak bocor namanya. Sudah diintip belum Pak? Saya sama Pak Jokowi mau coba ngintip kantongnya Pak Jokowi deh. Sama sekali tidak bocor soalnya ini? Dua nama ya tinggal ya? Ya. Tentu Cawapres ini diharapkan punya efek kejut ya. Jadi tidak tiba-tiba kemudian, misalnya ketika diumumkan, efek kejutnya tidak ada. Jadi kalau itu, dari dulu kata orang misalnya seperti itu. Jadi kita mengharapkan ada elemen surprise dari posisi Cawapres ini. Yang kita harapkan... Sebelum diteruskan, sebelum diteruskan. Sebelum surprise loh. Kita bekerja. Ini televisi. Kita bekerja menurut sequel kejutan-kejutan. Saya khawatir, justru nanti kelima. Ya karena sejumlah nama sudah beredar gitu kan. Kalau di luar nama-nama itu benar-benar jadi surga. Tapi coba kita tunggu apa yang? Enggak begini. Tentu bukan misalnya nama yang bukan di luar nama yang beredar. Saya tidak menentu kemungkinan itu. Jadi kemungkinan ada kejutan itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena itu tadi, masih di tiga kantong, tiga orang. Bukan di kantong, artinya bisa juga isi kantong itu beda-beda. Makanya mari kita intip bersama-sama, kita bang don. Saya masih percaya bahwa akan ada kejutan. Kejutan itu bisa juga kejutan nama lama, bisa kejutan nama baru kan. Tapi kejutan, begitu jumlahnya orang yang terkejut. Kalau nama yang sudah beredar, bagaimana bisa mengejutkan? Begini, kenapa kemudian dramanya seperti ini? Karena itu tujuannya untuk menimbulkan efek kejutan. Jadi disebutlah nama ini, sebut nama ini, yang ini tidak, yang ini tidak, oh yang ini iya, yang ini iya. Lalu kemudian akan mengejutkan juga kalau beredar nama yang ada sebetulnya. Saya sedang berpikir, kemungkinan juga untuk mengecoh lawan. Bisa jadi, karena begini ya. Bisa jadi. Nah, artinya begini, bagaimanapun juga, posisi Cawapres itu, itu sangat menentukan, kemenangan dari pasangan Cawapres ini. Karena kita tahu bahwa, tidak ada satupun partai hari ini, yang betul-betul sangat dominan, memperoleh suaranya. Nah, oleh karena itu, tidak ada juga seperti SBY dulu, ketika 6 bulan sebelumnya, 60 persen elektibilitasnya. Ini bukan seperti itu ya. Jadi kita harus hati-hati. Ketika SBY dulu, siapapun kita taruhkan di situ, kita yakin pasti ini memenangkan. Nah, dalam posisi hari ini, tentu posisi Cawapres, adalah posisi yang juga menentukan, untuk kemenangan ini. Dia bukan hanya ditempel saja, sekedar untuk melengkapi, pasangan Cawapres dan Cawapres. Nah, oleh karena itu memang, PDI Perjuangan, dan Nasdem sebagai partai pengusung, tentu sangat berhitung, dan tergantung juga dari lawannya, siapa Cawapres yang akan dipakai. Benar. Saya meneruskan apa yang disampaikan Pak Riau. Seperti partai koalisi. Seperti partai koalisi satu-satu. Iya, sudah pasti. Nah, kalau kita hitung ya, katakan kita dengan Nasdem, dengan, katakan PKB, sudah sekitar 34-35 persen. Berarti kan kita membutuhkan, sekitar 17 persen lagi. Nah, ini yang didapatkan dari swing voter, atau dari masyarakat luas. Nah, kalau tidak ada yang memberikan ini juga, katakan lompatan-lompatan yang juga membantu, untuk lebih mempus ini ke atas, ini kan juga tidak menjadi sesuatu hal yang menarik, tetapi juga kita tidak abaikan, Pak. Seperti hari ini kan, ada perubahan-perubahan. Perubahan dari ternyata, apa, komposisi, kan begitu. Nah, ini kita juga harus lihat perkembangan. Komposisi perolehan suara. Terakhir ini, seperti itu. Ini perkembangan yang menarik. Jadi, memang calon wakil presiden, sangat menentukan untuk posisi sekarang ini.